Pada tanggal 12 April 2025, dunia teknologi dikejutkan oleh sebuah keputusan dari Beijing yang mengguncang salah satu raksasa semikonduktor Amerika, Intel. Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Cina mengeluarkan arahan yang melarang lembaga pemerintah dan perusahaan besar berbasis dukungan negara untuk membeli chip buatan perusahaan Amerika seperti Intel, AMD, dan Micron. Alasannya, kedaulatan digital dan kekhawatiran terhadap risiko rantai pasokan. Dalam waktu kurang dari 48 jam, Intel mengalami pukulan finansial yang dahsyat. Kapitalisasi pasarnya anjlok sebesar 100 miliar dolar. Pada 14 April, saham Intel merosot 18,3 persen mencerminkan kepanikan pasar terhadap masa depan perusahaan ini. Intel, yang pada tahun 2024 mengandalkan sekitar 27 persen pendapatannya, sekitar 22 miliar dolar, dari pasar Cina merasakan dampak langsung. Kontrak-kontrak besar dengan raksasa seperti China Mobile dan State Grid, serta vendor server yang terkait dengan Huawei dibatalkan dalam sekejap. Ini bukan sekadar kehilangan penjualan biasa. Pasar melihatnya sebagai tanda bahwa pasokan semikonduktor dari Amerika Serikat ke Cina bisa terhenti sepenuhnya. Analis geopolitik Emily Jen dari Center for a New American Security menyebut langkah ini sebagai strategi ofensif yang direncanakan dengan matang. Meskipun pada pandangan pertama tampak defensif, Intel dengan ketergantungannya pada penjualan prosesor untuk PC dan server yang terintegrasi dengan infrastruktur Cina menjadi target yang sangat rentan. Sementara itu, perusahaan seperti Nvidia yang hanya menghasilkan 19 persen pendapatannya dari Cina dan telah mendiversifikasi kemitraan AI-nya di seluruh dunia, lolos dari dampak terburuk. Situasi ini menyingkapkan kerentanan perusahaan teknologi Amerika terhadap dinamika geopolitik yang semakin rumit. Cina tidak hanya menghukum Intel, mereka mengguncang seluruh ekosistem teknologi Amerika Serikat. Penurunan valuasi Intel memengaruhi indeks semikonduktor PHLX yang turun 4,2 persen pada hari yang sama, menurut laporan Wall Street Journal. Dampaknya menyebar luas, tetapi Intel menanggung beban paling berat. Mengapa Intel begitu rentan? Kejatuhan Intel bukan sekadar akibat kebijakan mendadak dari Cina. Ini adalah puncak dari serangkaian kegagalan internal dan risiko struktural yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Pada tahun 2011, Intel menguasai 80 persen pangsa pasar prosesor PC Global, menurut data EDC. Namun, pada kuartal keempat 2024, angka itu merosot menjadi 57 persen. Keterlambatan dalam transisi teknologi seperti peluncuran chip 10nm dan 7nm membuka celah bagi pesaing seperti AMD untuk merebut pangsa pasar. Bahkan, perusahaan teknologi besar seperti Apple dan Amazon mulai merancang chip mereka sendiri mengurangi ketergantungan pada Intel. Secara finansial, Intel juga berada dalam posisi rapu. Pada kuartal pertama 2023, perusahaan mencatat kerugian bersih sebesar 2,8 miliar dolar dan 8 miliar dolar. Pada kuartal keempat 2024, Intel terpaksa memberhentikan lebih dari 200 karyawan sebagai bagian dari upaya pemotongan biaya. Ketika Cina memperketat cengkramannya pada tahun 2025, Intel kehilangan kekuatan penetapan harga yang pernah mendominasi pasar dan isolasi strategis yang dulu melindunginya. Dau Goneal, peneliti kebijakan semikonduktor di RAN, mencatat bahwa model bisnis Intel masih bertumpu pada globalisasi era lampau, sebuah fondasi yang kini runtuh di tengah pergeseran geopolitik. Kerentanan ini diperparah oleh ketergantungan besar Intel pada pasar Cina. Dengan kontrak senilai miliaran dolar tiba-tiba dibatalkan, Intel tidak hanya kehilangan pendapatan, tetapi juga posisinya sebagai pemain utama di pasar teknologi terbesar kedua di dunia. Ini bukan sekadar krisis sementara. Ini adalah peringatan bahwa kejayaan Intel mungkin telah mencapai titik akhir. Rencana besar Cina menuju kemandirian teknologi Langkah Cina melarang CIP Amerika bukanlah keputusan impulsif. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun tumpukan teknologi yang mandiri, bebas dari pengaruh Amerika Serikat. Dokumen perencanaan internal yang dikutip oleh Reuters mengungkapkan bahwa Cina berencana menghapus semua semikonduktor buatan Amerika Serikat dari infrastruktur publik dan peralatan telekomunikasinya pada Desember 2027. Kebijakan silikon bersih menetapkan bahwa pada kuartal pertama 2026, 80% sistem komputasi pemerintah pusat harus menggunakan CIP yang dirancang secara domestik. Morgan Stanley memperkirakan kebijakan ini bisa menghapus 350 miliar dolar pendapatan kumulatif dari pembuat CIP Amerika Serikat hingga akhir 2027. Untuk mewujudkan ambisi ini, Cina membutuhkan CIP mutakhir dan mereka telah membuktikan kemampuannya. Pada September 2024, Tech Insight melaporkan bahwa smartphone Huawei Mate 70 Pro menggunakan CIP Kirin 5nm yang diproduksi oleh S-MIC, perusahaan semikonduktor domestik Cina. CIP ini dibuat menggunakan mesin litografi DUV yang lebih tua dengan teknik multi-patterning, menantang anggapan barat bahwa Cina tidak bisa melampaui teknologi 14nm tanpa mesin EUV dari ASML. Huawei tidak hanya mencetak kesuksesan simbolis, mereka menjual lebih dari 45 juta unit Mate 70 dalam 6 bulan, menunjukkan permintaan domestik yang kuat dan kematangan rantai pasokan mereka. Pendapatan S-MIC melonjak 47 persen year over year pada kuartal pertama 2025, sementara pendapatan pusat data Intel justru turun 22 persen pada periode yang sama. John Bightman, peneliti kebijakan teknologi di Carnegie, menyebut bahwa Cina telah berhasil memanfaatkan aset yang ada, terutama melalui ekosistem CIP Huawei. Bagi Intel, yang masih kesulitan memproduksi chip node 18A di fasilitas Ohio-nya, ini adalah pukulan telak. Pada kuartal pertama 2025, lebih dari 75 persen sektor strategis Cina, termasuk jaringan listrik, aerospace, dan telekomunikasi, telah beralih ke pemasok semikonduktor domestik menurut Pusat Pengembangan Industri Informasi Cina. Huawei, SMIC, dan lainnya menerima dukungan negara lebih dari 58 miliar dolar per tahun, sementara perusahaan Amerika Serikat seperti Intel secara sistematis tersingkir dari rantai pasokan. Analis Nina Xiang dari China Money Network menegaskan bahwa Beijing tidak lagi sekadar bersaing dengan Amerika Serikat. Mereka sedang membangun ekosistem paralel yang tidak memerlukan dukungan Amerika Serikat. Pangsa impor chip China dari Amerika Serikat turun menjadi 28 persen pada 2024 dari 41 persen pada 2021, sementara alternatif domestik menguasai 55 persen kontrak komputasi pemerintah. Pertanyaannya, kini bukan apakah China bisa menggantikan perusahaan Amerika Serikat, tetapi seberapa cepat mereka akan berhenti membutuhkannya. Tantangan Intel dalam menghadapi krisis, Intel berjuang untuk menemukan pijakan di tengah badai ini. Undang-undang chips dan sains Amerika Serikat menyediakan 52,7 miliar dolar dalam insentif federal dengan Intel sebagai penerima terbesar, 8,5 miliar dolar dalam hibah dan 11 miliar dolar dalam pinjaman. Namun, pendanaan ini tertunda dan fasilitas produksi Intel di Ohio, dijuluki Silicon Valley, terlambat hampir satu tahun dari jadwal, baru diharapkan beroperasi sebagian pada akhir 2026. Sementara itu, TSMC dari Taiwan akan memulai produksi chip 3 nanometer di Arizona pada kuartal ketiga 2025, menambah tekanan kompetitif. Intel juga mengumumkan pemutusan hubungan kerja untuk 1.250 karyawan di Divisi Pusat Data dan Komputasi Klien pada 2025, terutama di Oregon dan California. Pengiriman prosesor klien turun 19% pada kuartal pertama akibat permintaan yang menurun dan hilangnya pesanan internasional. OIM seperti HP dan Dell merencanakan kenaikan harga 12% sampai 17% pada model terbaru yang menggunakan chip Intel akibat volatilitas pasokan dan komitmen volume yang lebih rendah. Tanpa pasar Cina untuk menyerap produksi, Intel terpaksa memangkas produksi atau menaikkan harga demi menjaga margin keuntungan. Dampaknya langsung terasa pada konsumen Amerika. Biaya hosting cloud, laptop, server perusahaan, dan unit akselerasi AI untuk sektor kesehatan dan logistik melonjak. Abinaf Da'avaluri dari Morningstar mencatat bahwa meskipun dukungan pemerintah dapat menstabilkan Intel, itu tidak cukup untuk mempercepat kemajuan teknologi atau mengganti waktu yang telah hilang. Masa depan Intel kini bergantung pada perlombaan antara modal dan relevansi, implikasi global, dan masa depan yang tidak pasti. Krisis ini bukan hanya tentang Intel, ini adalah cerminan dari pergeseran besar dalam lanskap teknologi global. Semi konduktor adalah jantung dari ekonomi modern, mendukung segala hal mulai dari smartphone hingga sistem pertahanan. Ketegangan antara Amerika Serikat dan China di bidang ini bisa mengubah tatanan dunia teknologi. Jika China berhasil membangun ekosistem mandiri, negara-negara lain mungkin terinspirasi untuk mengikuti, menggerus dominasi Amerika Serikat dalam industri semikonduktor. Amerika Serikat berupaya membalas dengan memperkuat industri domestiknya melalui undang-undang chips dan sains, tetapi tantangan implementasi seperti yang dialami Intel menunjukkan bahwa jalan ke depan tidak mudah. Perusahaan teknologi Amerika Serikat lainnya, meskipun belum terpukul sekeras Intel, juga menghadapi risiko jika China terus maju. Di tingkat global, negara-negara lain terpaksa memilih sisi atau mencari cara untuk tetap netral, beberapa bahkan mungkin mengembangkan kemampuan semikonduktor mereka sendiri. Untuk bertahan, Intel harus mempercepat inovasi, seperti produksi chip node 18A dan mendiversifikasi pasarnya. Pemerintah Amerika Serikat perlu memastikan pendanaan tepat waktu dan membentuk aliansi teknologi dengan sekutu untuk melawan strategi China. Dialog internasional tentang perdagangan semikonduktor juga diperlukan, meskipun sulit dicapai mengingat kompleksitas isu ini. Pat Gelsinger, mantan CEO Intel yang kini menjadi penasihat strategis, memperingatkan bahwa ini bukan sekadar pertarungan satu kuartal, tetapi soal bertahan dalam perlombaan teknologi selama dekade mendatang. China, dengan rencana ambisiusnya, sedang mendefinisikan ulang siapa yang boleh ikut serta dalam kompetisi global ini. Pertanyaan besar tetap menggantung, dapatkah Amerika Serikat, negara yang melahirkan era semikonduktor, bertahan ketika terperangkap dalam ketergantungan pada rantai pasokan asing? Terima kasih.